8 Taktik Manipulasi Sinar Sistik dan Apa Yang Dapat Anda Lakukan Manipulasi bisa jadi halus dan sulit dideteksi, tetapi bisa berdampak besar pada kehidupan Anda. Baik itu teman, anggota keluarga, rekan kerja, atau pasangan, dimanipulasi bisa membuat Anda merasa bingung, frustrasi, dan bahkan tidak berdaya. Memahami tanda-tanda manipulasi sinarsistik dapat membantu Anda mengenali saat manipulasi terjadi dan mengambil langkah tepat untuk melindungi diri sendiri. Berikut ini ada 8 tanda yang jelas bahwa sinarsistik memanipulasi Anda dan apa yang dapat Anda lakukan untuk menghentikannya. 1. Mereka Menggunakan Rasa Bersalah atau Malu untuk Mengendalikan Anda Salah satu taktik manipulator yang paling umum adalah menggunakan rasa bersalah atau malu untuk mengendalikan korbannya. Mereka membuat Anda merasa buruk atau tidak mampu karena tidak memenuhi harapan mereka, atau mereka mungkin terus mengungkit-ungkit tentang semua hal yang telah mereka lakukan untuk Anda, membuat Anda merasa berhutang budi kepada mereka. Mereka mungkin juga menggunakan komentar atau perilaku pasif-agresif untuk membuat Anda merasa bersalah karena tidak melakukan apa yang mereka inginkan. Yang Anda Lakukan Kenali saat seseorang mencoba membuat Anda merasa bersalah atau malu dan tegaskan batasan Anda. Tolak untuk dimanipulasi oleh taktik mereka dan komunikasikan perasaan Anda dengan singkat tegas. Penting untuk diingat bahwa Anda tidak bertanggung jawab atas emosi orang lain dan tidak apa-apa untuk memprioritaskan kesejahteraan Anda sendiri. Dua, mereka melakukan gas lighting pada Anda. Gas lighting adalah bentuk manipulasi di mana seseorang membuat Anda meragukan persepsi, ingatan, dan kewarasan Anda sendiri. Si narsistik menyangkal hal-hal yang telah mereka katakan atau lakukan memutar balikan kebenaran atau membuat Anda merasa seperti bereaksi berlebihan atau tidak rasional. Seiring waktu, gas lighting dapat mengikis kepercayaan diri Anda dan membuat Anda mempertanyakan realitas Anda sendiri. Yang Anda lakukan Percayalah pada diri sendiri dan realitas versi Anda. Buatlah jurnal tentang kejadian dan percakapan interaksi dengan si narsistik untuk membantu Anda mengingat realitas yang sebenarnya. Carilah dukungan dari teman atau anggota keluarga terpercaya yang dapat memvalidasi pengalaman Anda. 3. Mereka memberikan penghinaan terselubung Mereka seringkali menggunakan penghinaan terselubung sebagai cara untuk merusak kepercayaan diri Anda dan membuat Anda kehilangan keseimbangan. Mereka mungkin mengatakan sesuatu yang terdengar seperti pujian, tetapi sebenarnya itu adalah penghinaan halus atau cara untuk membuat Anda merasa tidak aman tentang diri sendiri. Misalnya, mereka mungkin berkata, kamu cukup pintar untuk seseorang yang tidak pernah kuliah atau kamu melakukan pekerjaan dengan baik meskipun tidak punya pengalaman sama sekali. Yang Anda Lakukan Jangan biarkan penghinaan terselubung tersebut mempengaruhi harga diri Anda. Kelilingi diri Anda dengan lebih banyak orang-orang yang mengangkat dan mendukung Anda dan jauhi orang-orang yang menggunakan taktik manipulatif. 4. Mereka menggunakan tekanan emosional Tekanan emosional adalah taktik manipulasi di mana si narsistik menggunakan ancaman, rasa bersalah, atau bentuk tekanan lain untuk mengendalikan atau memanipulasi Anda. Mereka mungkin mengancam akan memutuskan hubungan atau menggunakan taktik lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka mungkin juga menggunakan kelemahan Anda untuk melawan Anda karena mereka tahu bahwa Anda akan melakukan apapun untuk menghindari rasa bersalah atau merasa bertanggung jawab atas emosi negatif mereka. Yang Anda Lakukan Tetaplah Teguh dan Tetapkan Batasan Jangan terpengaruh oleh tekanan emosional dan komunikasikan perasaan Anda dengan tegas dan tenang. Carilah dukungan dari teman, keluarga, atau konselor yang dapat membantu Anda mengatasi situasi tersebut dan memberi Anda kekuatan serta wawasan yang Anda butuhkan untuk membela diri sendiri. 5. Mereka menggunakan sanjungan untuk memanipulasi Mereka seringkali menggunakan sanjungan dan pujian yang berlebihan untuk mendapatkan kepercayaan Anda. Mereka mungkin menghujani Anda dengan pujian, hadiah, atau perhatian untuk membuat Anda merasa istimewa dan berhutang budi kepada mereka. Hal ini dapat membuat Anda sulit melihat perilaku manipulatif mereka dengan jelas, karena Anda mungkin cenderung mengabaikan perbuatan negatif mereka. Yang Anda Lakukan Kenali motif sinarsistik dan jangan biarkan sanjungan membutakan Anda terhadap niat mereka yang sebenarnya. Percayai insting Anda dan cari pola perilaku mereka daripada terjebak dalam situasi tersebut. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang dapat dipercaya dan tulus yang menghargai Anda apa adanya, bukan dari apa yang dapat Anda berikan untuk mereka. 6. Mereka playing victim Sinarsistik seringkali playing victim untuk mendapatkan simpati, perhatian, dan dukungan dari orang lain. Mereka mungkin membesar-besarkan sesuatu atau pura-pura mendapatkan kesulitan. Kemalangan atau mereka mungkin menggunakan trauma masa lalu mereka sebagai cara untuk membenarkan perilaku manipulatif mereka. Hal ini dapat membuat Anda sulit meminta pertanggung jawaban atas perbuatan mereka, karena mereka dapat membalikan keadaan dan membuat Anda merasa bersalah karena tidak pengertian atau tidak mendukung mereka. Yang Anda lakukan, tetaplah bersikap objektif dan penuh kasih. Tetapi jangan biarkan si narsistik menggunakan statusnya sebagai korban, sebagai tameng. Dorong mereka untuk mencari bantuan profesional jika mereka sedang berjuang dengan trauma dan jangan biarkan mereka memanipulasi Anda menggunakan kesulitan atau trauma yang mereka hadapi. Percayai insting Anda dan carilah dukungan dari orang lain yang dapat membantu Anda melihat situasi dengan objektif. 7. Mereka membuat Anda meragukan diri sendiri Salah satu tanda manipulasi yang paling berbahaya adalah ketika seseorang membuat Anda meragukan diri Anda sendiri. Hal ini dapat mengikis rasa percaya diri Anda dan membuat Anda lebih bergantung pada si narsistik untuk mendapatkan validasi dan persetujuan. Mereka dapat melemahkan keputusan Anda, mengabaikan pendapat Anda, atau membuat Anda merasa tidak mampu membuat pilihan tanpa masukkan mereka. Yang Anda lakukan, percayai diri sendiri dan insting Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menghormati dan menghargai pendapat Anda dan carilah validasi dan dukungan dari mereka yang mengangkat dan memberdayakan Anda. Berlatihlah untuk berbelas kasih dan melakukan self-care pada diri sendiri, dan ingatkan diri Anda bahwa Anda mampu dan layak untuk membuat pilihan Anda sendiri. Delapan, mereka terus-menerus mengubah topik pembicaraan. Si narsistik seringkali menggunakan pengalihan perhatian untuk menghindari tanggung jawab dan mengalihkan fokus dari perilaku mereka sendiri. Ketika dihadapkan dengan perbuatan mereka, mereka mungkin mengubah topik pembicaraan, mengalihkan kesalahan, atau mengemukakan sesuatu yang tidak terkait untuk menghindari penyelesaian masalah. Hal ini dapat membuat Anda merasa tidak didengarkan, tidak dihargai, dan frustrasi. Yang Anda lakukan, tetap fokus pada masalah yang sedang dihadapi, dan jangan biarkan mereka mengalihkan pembicaraan. Berkomunikasi secara tegas dan tetapkan batasan tentang apa yang akan dan tidak akan Anda toleransi. Jika mereka terus mengalihkan topik pembicaraan, pertimbangkan untuk menjauhkan diri dari situasi tersebut, atau mencari dukungan dari orang lain untuk membantu meminta pertanggung jawaban mereka. Dimanipulasi dapat berdampak serius pada kesejahteraan, hubungan, dan kesehatan mental dan fisik Anda. Dengan mengenali tanda-tanda manipulasi dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri, Anda dapat merebut kembali kekuatan dan otonomi Anda. Penting untuk menetapkan dan menegakkan batasan yang kuat, mencari dukungan dari orang-orang terpercaya, dan memprioritaskan kesejahteraan Anda sendiri. Jika Anda mendapati diri Anda dalam hubungan yang manipulatif, ketahuilah bahwa tidak apa-apa untuk mengambil langkah menjauhkan diri dari si manipulator. Anda berhak diperlakukan dengan rasa hormat, kejujuran, dan kebaikan, dan Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang bebas dari manipulasi dan kontrol. Terima kasih telah menonton!